Sebanyak 17 anggota DPRD Sambas mengajukan usulan prakarsa terkait perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan supaya dibuat peraturan daerah. Hal ini diusulkan saat DPRD Sambas mengelar paripurna mengenai penetapan usul prakarsa anggota DPRD menjadi usul inisiatif DPRD tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Komisi 4 DPRD Sambas menyebut bahwa dewasa ini tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran pada kenyataannya terjadi begitu masif. Mereka ingin agar ada perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak. DPRD ini adalah merupakan usulan dari anggota DPRD yang pada hari ini alhamdulillah usulan dari anggota DPRD sudah menjadi usulan inisiatif DPRD Tensambas untuk dijadikan raperda kekerasan anak dan perlindungan perempuan. Mudah-mudahan raperda ini dapat kita bahas bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk nantinya ditetapkan menjadi raperda kompeten Tensambas. Nantinya diharapkan usulan ini dapat dibahas sebagai raperda usul inisiatif DPRD Tensambas sebagai bentuk tanggung jawab komitmen dan kepedulian wakil rakyat. Dari Tensambas, Zainuddin Pontipi memberi tekan.